Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz, Anda mau tanya nih Ustaz Bagaimana dengan kiat untuk adab-adab dalam menuntut ilmu dan terutama itu yang sekarang ini kan dakwah sunnah ini kan banyak menebar di media sosial Bagaimana juga dalam menuntut ilmu kita dalam adab, misalnya kan ada orang yang karena kesibukannya di kantor dia mengambil ilmu atau kajiannya di Youtube atau di media sosial tetap memang utamanya adalah datang ke kajian ilmu nah yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana adab-adabnya kita dalam menuntut ilmu dan terutama yang sangat spesifik itu di media sosial karena banyak sekali sekarang yang pro dan kontra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang sebetulnya masalah ini masalah yang cukup pelik di zaman sekarang karena menuntut ilmu atau para penuntut ilmu di zaman sekarang ini memang sangat butuh mengenal tentang adab-adabnya yang harus kita perhatikan yang pertama Nabi SAW sebetulnya sudah menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu Allah SWT semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan sabdaku lalu ia memahaminya lalu ia menghafalnya lalu ia menyampaikannya Nabi SAW mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarku yang mendengar sabdaku berarti ilmu itu harus kita mulai dari mendengar dulu makanya Sufyan Athawri berkata awal ilmu itu adalah diam mendengarkan berarti seorang penuntut ilmu itu harus pandai mendengar dulu daripada berkomentar daripada berceramah dan yang lainnya sementara kan di zaman sekarang kita lihat para penuntut ilmu sudah pandai berkomentar komentarnya juga terkadang macam-macam aneh-aneh pedes-pedes lagi betul kemudian juga berpendapat dengan rokyunya menurut saya menurut saya padahal dia bukan ahli ilmu sementara Nabi SAW mengatakan mendengar sabdaku dan para ulama mengatakan awal ilmu itu harus pintar mendengar dulu karena kita harus sadar bahwa kita ini penuntut ilmu bukan ulama bukan ahli ilmu maka posisikanlah diri kita bahwa kita seorang penuntut ilmu bukan ahli ilmu berarti kewajiban kita adalah untuk senantiasa membahas mencari mendengar menghadiri majlis ta'lim kalau kita lihat perjuangan salafus soleh mereka berjalan sampai ribuan kilometer ya menghadiri majlis-majlis para ulama sungguh perjuangan yang sangat melelahkan sekali begitu sementara para ahli ilmu dan para penuntut ilmu di zaman sekarang tidak merasakan bagaimana perjuangan mencari ilmu yang melelahkan seperti itu makanya ini adab yang harus diperhatikan bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya pintar mendengar 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 berawal dari mendengar kemudian yang kedua seorang penuntut ilmu jangan mencari ketenaran jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu ada sebagian penuntut ilmu baru belajar sekian-sekian tapi sudah Masya Allah sudah merasa dirinya banyak ilmunya akhirnya memposesikan diri sebagai ustadz banyak itu iya ini bahaya sekali ini namanya dalam istilahnya itu matang sebelum waktunya melihat di karbit gitu kan sehingga kalau yang seperti ini bahaya untuk dakwah bahayanya apa dia akan berani berkata dengan tanpa ilmu atau mengandalkan pemahaman sendiri tanpa mau merujuk bagaimana perkataan para ulama maka dari itu hendaknya para penuntut ilmu matangkan dulu ilmu mereka dengan berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmu alatnya ilmu buasa Arabnya dan yang lainnya banyak teori iya betul ini yang kita khawatirkan adalah ketika orang yang belum matang ilmunya berani berbicara berani berfatwa akibatnya apa? mesibat ini harus berfatwa paling sering kalau zaman sekarang apalagi televisi-televisi yang namanya apa televisi kan melihat cara bicaranya istilahnya apa sih kalau menarik yang menarik bikin orang seneng menarik orang nah yang kayak gini yang dipakai televisi-televisi di Nusantara ini dan lucu retorikanya mereka gak peduli apakah dia ahli ilmu atau bukan yang penting bisa bicara masalah agama lah pintar penyampaiannya ini menghibur jadi jatuhnya betul nah ini yang bahaya sekali untuk dakwah itu ini yang akan merosak dakwah yang kayak gini nah iya untuk berbicara di depan podium ilmu besar ini harus punya keilmuan yang kuat sekali jangan sampai akhirnya orang-orang yang bukan ulama diulamakan nah ini bahaya lagi baik ikhwanifilah ternyata dalam adab-adab kita menuntut ilmu seperti yang dijelaskan oleh ustad tadi beberapa rinciannya kita harus lebih teliti lagi lebih rinci lagi dan benar-benar kita bisa menahan diri jangan baru dapat ilmu sedikit tapi kita sudah merasa lebih jadilah pendengar yang baik menuntut ilmu karena anjurannya dalam literal berilmi adalah terdapatnya diodo-odoa dari para malaikat dan dianjurkannya oleh Rasulullah SAW terima kasih ikhwanifilah Jazakullahu khairan Subhanallahumma wa bihamdika Astaghfirullah wa Atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surau TV Inspirasi keluarga islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh